Amin. Terus cinta kita gak bakal terpisahkan. Amin. Nama gue Maya, dan pacar gue Bayu. Gue udah pacaran lebih dari 3 tahun sama Maya. Tapi, ada satu momen yang membuat Maya berubah. Ya aku lagi bikin video, jangan lepon-lepon dulu. Hai guys. Kalau mereka follow aku gimana? Followers aku dikit, endorsean aku dikit. Tapi hasilan aku juga berkurang. Kamu malu ya punya pacar kayak aku? Kamu ini bawa el banget sih. Maya kita jadi kan ketemu ntar malam? ... decreases kita kencabi. Amin. dan Angga terlahir tanggal 26 Mei 1984, sosok penolong tanpa pamrih dan berjiwa. Jiwa penolongnya justru telah membawa Angga menuju ke gelapan. Banyak sekali korban yang tak memiliki masalah dengan dia, tapi menjadi korbannya. Mas, aku lapar banget nih. Tadi pagi kan aku belum makan. Sabar ya, Ci. Sebentar lagi lukisan ini selesai. Nanti uang bayarannya, kita beliin makanan, ya? Iya, Mas. Gimana, Mas? Udah jadi? Udah, Pak. Ini lukisannya. Loh, kok lukisannya jadi jelek begini? Tapi, Pak, saya melukis sesuai yang saya lihat, Pak. Jembarangan kamu. Menghina saya, ya? Pokoknya saya nggak mau bayar lukisan sampah ini. Lukisannya nggak dibayar, ya, Mas? Itu orang sinting, Pak. Buka jelek aja mau dilukis ganteng. Mana bisa? Buka jelek. Hei! Jangan lari kamu! Hei, Mas! Hei, Mas! Jangan lari kamu! Hei! ��it加油! Jangan lari kamu ngangpun. глазika itu. Sekarang! Ya hu, setah. Oda em möjhujong buat? Pegamin ildu muato terh Attila. Terima kasih. Eci. Kamu kenapa? Aku lemes, Pak. Belum makan dari pagi. Loh, bisa belum makan dari pagi? Emang suamimu kemana? Mas Angga lagi ambil lukisan-lukisan. Kami yang tadi habis diambil sama satu pepe, Pak. Kamu benar-benar, Tita Rangga. Ternyata dia lebih mementingkan lukisannya daripada istrinya sendiri. Laki-laki enggak tahu jawab, Pak. Enggak gitu dong, Pak. Mas Angga kan sekarang lagi ambil lukisannya. Soalnya kan Mas Angga itu cari wanda di jual lukisan. Iya, terus mana? Hasilnya mana? Sejak awal, kamu itu sudah salah menikah sama seniman. Enggak ada gunanya itu. Masih makan istrinya saja, Kak Sang. Pak, Mas Angga itu adalah pilihan aku. Oh, gitu? Baik. Kalau gitu, kamu jangan mengeluh kebapak kalau kamu kelaparan. Biarin. Kalau perlu, kelaparan setiap hari. Ya, satu-satunya ada otaknya. Kamu biarkan istri kamu sampai kelaparan begitu. Barang dagangan saya itu dibawa sama Sapo Pepe. Jadi wajar kalau saya lupa sama Eci, Pak. Apa kamu bilang? Lupa sama istri kamu? Dasar suami gak tahu diri kamu. Pak, jangan. Biarin, Pak. Biarin, biarin, lepasin. Biar saya hajar suami kamu. Jangan, Pak. Mas Angga itu benar-benar gak sengaja buat aku kelaparan. Dasar seniman, kiri. Lihat, lihat. Ini akibatnya kalau kamu menikah sama seniman yang gak jalan sini. Dari awal, Bapak sudah bilang sama kamu. Jangan sampai kamu termakan rayuan dombalnya dia. Sekarang, dia benar-benar bikin malam. Sampai ngasih makan kamu aja jalan-jalan gak sengaja. Jangan terus-terusan mengingat saya, Pak. Kasih saya kesempatan, Pak. Saya akan jadi orang kaya. Dan Bapak ingat. Bapak bukan orang kaya. Apa kamu bilang? Hah? Eci. 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 Kalau begitu, saya temisi dulu ya. Bapak, Ibu. Iya, iya. Apakah saya punya uang? Kami tuh benar-benar ya? Jadi suami benar-benar malu-maluin. Sampai bayar uang rumah sakit aja kamu gak punya. Keluar sana jari uang. Sampai dapet. Kalau tidak dapat, pasti kamu tidak bisa keluar. Tidak bisa pulang. Berhenti. Pergi sana. Baiklah. Aku pergi dulu, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lukisan warisan turun-temurun di keluarga Nenek. Maaf, Nek. Saya tidak berniat untuk membeli lukisan ini. Karena uang ini untuk menembuskan saya di rumah sakit. Dek, lihat dulu lukisan ini. Saya tidak berniat untuk membeli lukisan ini. Saya tidak berniat untuk membeli lukisan ini. Saya tidak berniat untuk membeli lukisan ini. Untuk membeli lukisan itu. Saya tidak berniat untuk membeli lukisan ini. Ini bukan tersisa. Tengokiencies Gimana si Anggai? Lama banget si Mesti mencari uang lama banget Bapak si bisa Ini masa dike-diki Bapak? Dikit-dikit Bapak Ini tanggung jawab suami kamu Tungguan si Anggai Aku mengandung Bapak itu Kau ke mana lagi? Pak, gimana pembayarannya? Kalau makin lama, nanti makin mahal lho. Iya, Suster. Eh, sebentar ya. Saya lagi nunggu anak penantu saya. Dia lagi ngambil uang. Sebentar lagi dia dateng, Mbak Umar. Ya sudah, ya? Ya udah, kalau gitu saya mengingatkan saja. Mari. Makasih, Suster. Itu kan? Itu bener, kan? Gimana, Mas? Udah ada kan uangnya? Iya. Aku... Aku udah ngejual cincin pernikahan kita. Tapi... Tapi uangnya habis aku beliin lukisan ini. Ya ampun, Mas. Kamu itu gimana sih? Kamu kan tahu kita harus bayar rumah sakit. Itu sekarang gimana? Baru rumah sakitnya? Kamu udah-udah ketarungannya. Laki-laki... Sekalian aja tarikan istri kamu. Kalau kamu gak mau bayar. Tapi emang selesai bukan begitu, Pak. Iya, Pak. Kamu dipimpin ikan lukisan ini. Daripada istri kamu sendiri. Udah lah, Pak. Udah cukup sabarlah, Pak. Ayo, Cik. Kita pulang. Tapi, Pak, Mas Angga... Udah. Angga gak usah dirusi. Dia itu gak pantas jadi selama kamu. Dia itu... Menurut dirinya dia sendiri aja gak besar. Udah. Enggak usah pikirin dia. Pak! 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 Ini hidangan saya, Pak. Ini lukisan saya! Lukisan apa? Hah? Ini semua sampah. Enggak ada guna. Enggak? Buktinya? Buktinya kamu bayar dokter aja gak bisa. Pak! Saya minta maaf. Saya minta maaf soal rumah sakit, Pak. Saya akan cek kerjaan lebih keras. Enggak, Pak. Ngelukis lagi. Iya. Kamu itu seniman gak ada gunanya. Enggak. Udah cukup anak cenderita gara-gara kamu. Sekarang kamu pergi. Saya bilang pergi. Apa maksud apa, Pak? Kamu nanya maksud saya. Maksud saya mulai hari ini kamu bukan suami anak saya. Pak! Pergi kamu pergi! Pergi! Eh, cik! Ini di saya, Pak! Lepasan! Pergi, Pak! Jangan, Pak! Mas, kemana! Mas, masuk! Bapak, biar kamu masuk! Maaas! Dia itu suami gak berguna! Kamu cari suami yang lain aja! Pak! Pergi! 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 Pergi, hari ini berada sekarang. Pergi, hari ini berada. Pergi, hari ini berada. Pergi, hari ini berada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. 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 suami. Bapak. Terima kasih. 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 Pak pak... terima kasih. terima kasih. terima kasih. Iya, nggak wajar. Oh, jadi ini caranya supaya kamu dapetin uang banyak. Kamu jadi tukang santet, Mas. Kamu jangan pernah apikan perurusan, Pak. Mas, kamu sadar nggak sih? Tukang santet itu tuh muslik. Aku nggak akan pernah mau menikmati uang haram itu. Jem, Pak Buya. Gak seri sini nggak tahu diri kamu. Mas, kenapa kamu jadi berubah seperti ini sih, Mas? Cuma gara-gara uang kamu mau melakukan segalanya. Sampai kamu mau menyantet orang. Dengar, Enci. Aku akan terus menyantet orang. Asalkan aku bisa kaya. Aku udah capek di menjadi orang miskin. Udah capek dihina orang. Apalagi aku tersinggung dengan perkataan bapamu itu. Jangan dengerin apakat orang, Mas. Dari dulu kan aku selalu menerima kamu apa adanya. Aku nggak butuh kamu seperti ini sekarang. Semuanya benar. Aku akan tetap jadi buang santet. Dan kalau kamu berani ngomong sama orang lain, awas aja. Kamu... ...benar kubung. Ini masak, Mas. Ini orangnya ya? Iya. Masak. Oke. Pokoknya bikin awas. Siap. Saya akan kerja ya. Makasih loh, Mas. Iya. Jadi. 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 Bos, bangun, Bos. Tolong, Tolong. Bos, bangun, Bos. Tolong. Tolong, Bos. Bos, bangun, Bos. Ada apa? Nggak tahu nih. Udah, bawa ke rumah sakit aja. Ayo. Udah. Ayo. Terima kasih. Iya, bangun. Iya, terima kasih, Pak. Bapak, yang mana? Ini? Saya boleh, Mas. Yang itu, Mas. Oh, iya. Iya. Mas, iya, Mas. Iya. Enggak. Ada juga tuh itu. Ayo, Mas. Sofanya taruh di dalam aja. Hati-hati-hati ya. Kamu lihat kan? Sekarang rumah kita udah emang. Ada sofa baru. Jadi kita nonton TV tuh nyaman. Aku juga udah beli handphone. Dan aku beliin kamu satu. Sekarang kamu pake handphone. Enggak, Mas. Aku gak butuh handphone. Kamu pake handphone ini. Jangan bikin aku marah. Pake. Cepat. Assalamualaikum. Ini Wenny ya. Wen. Ini aku, Eci. Kamu apa kabar? Sehat? Wen. Aku mau cerita nih sama kamu. Kita ketemu ya. Gini loh, Wen. Akhir-akhir ini, suami aku tuh sikapnya semakin aneh. Ya makanya aku pengen cerita sama kamu deh. Ya. Aku samperin kamu ya. Ya udah, sampai ketemu ya, Wen. Tidak. Tidak. Eci, kita udah lama ya gak ketemu. Aku kangen banget nih, ya aku juga kangen sama kamu, tapi kamu kayaknya kurusan ya, aduh kamu stress ya, emang ada apa sih sama suami kamu? Kita makan dulu aja yuk, yuk. Jasmine, bantu aku. Mbak, pesan dua ya. Kamu sebenernya kenapa sih Cik? Ceritain deh, siapa tau aja aku bisa bantu kamu. Emang sebenernya aku mau cerita sama kamu, tapi aku takut. Mbak, cerita aja, siapa tau aja aku bisa bantu kamu. Aku. Eci. 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 Eci ngomong dong, kamu kenapa? Eci. 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 Ini... mobil baru aku. Ini gerobak siapa? Gerobak aku lah, Mas. Aku mau jualan. Jual? Eh, aku ini selalu kasih kamu uang! Mas, udah berapa kali aku bilang sama kamu, aku gak mau makan uang kamu karena itu uang haram. Lebih baik aku jualan walaupun hasilnya sedikit tapi ini uang halal. Eh... Kamu itu gak pernah ngargain saya, ha? Aku dicapai cari uang! Tolong! Mas, tapi pekerjaan yang Mas lakukan itu tidak wajar dan tidak halal. Itu uang setan, Mas. Kamu menyandak orang itu sama dengan kamu membunuh orang, Mas! Iya. Waduh, berita bagus nih. Berarti tukang santep. Iya! Aku memang ngebunuh orang! Hah? Berdasar kamu tahu? Yang ngebunuh bapak kamu adalah aku! Bapak kamu yang sosok-sosokan itu! Puas kamu! Puas! 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 Astagfirullahaladzim! Tiga kamu menyandak bapak aku, Mas! Kamu jahat! Kamu jahat! Gak mau terlalu! Eh! Bawa kamu ngebunuh! Makanya aku bunuh! Ah! Ah! Ya Allah! Aku benar-benar gak nyangka! Ternyata bapak meninggal karena Mas Angga! Tukang santep! Ini Mas minumannya! Eh Mas! Tahu gak? Suami Mbak ini kan tukang santep! Jangan-jangan minumannya nih dikasih ramuan! Biar ketagihan Masnya! Ah! Yang benar Bu! Enggak! Enggak! Enggak Mas! Minuman-minuman saya bersih semua kok! Gak ada yang aneh-aneh! Jangan-jangan minuman ini ada ramuannya lagi! Ah! Ah! Dasar bini tukang santep! Dasar bini tukang santep! Bentar tuh! Mulai besok aku harus berjualan lebih jauh Dimana orang-orang gak kenal sama suamiku Eh! Emang bener si Rangga jadi tukang santep? Bener! Rangga istri saya! Si Angga ribut! Sam istrinya! Istrinya marah! Tidak ada si Angga jadi tukang santep! Bahaya itu! Bisa-bisa! Kampung kita ini musrik! Ush! Ya sudah! Kalau gitu kita labrak! Ayo tuh si Angga! Sekalian! Kita usir deh kampung kita! Ju! Ju Ju! Wah! Berhubung buat orang! Assalamualaikum! Gimana dagangan kamu? Lancar? Enggak ada yang mau beli dagangan aku mas! Mereka pada ngomongin kamu Mereka jadi takut beli dagangan aku Dikiranya kamu tuh tukang santep! Kamu ngadu-ngadu ke mereka? Kenapa mereka bisa ngomongin aku? Ya Allah mas! Kenapain aku mesti ngomong-ngomong ke mereka? Emang mereka ngomongin kamu sendiri? Enggak! 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 Terima kasih. 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 Hey. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.